Bukan Human Error, ini dukaan penyebab kapal selam KRI Nanggala 402 menurut TNI AL Indonesia berduka 53 anggota TNI Angkatan Laut meninggal dunia bersamaan tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 TNI Angkatan Laut meyakini tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 bukan karena Human Error atau kesalahan manusia Kepala staf TNI Angkatan Laut, Kasal Laksamana Yudo Margono mengatakan Analisis awal tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 lebih pada faktor alam Ia mengatakan, dari sejumlah laporan awal penyebab tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 Buatan Jerman ini juga bukan karena kesalahan manusia maupun plekot atau mati listrik Sudah kita evaluasi dari awal, saya berkeyakinan ini bukan Human Error dan lebih kepada faktor alam Kata Yudo di Base Ops Lanut I Gusti Ngurah Rai Bali pada Minggu 25 April 2021 Meski demikian, untuk memastikannya, pihaknya perlu mengangkat badan kapal selam KRI Nanggala 402 terlebih dahulu Hal ini untuk mengetahui penyebab pasti tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 yang diawaki 53 kru ini Jadi nantinya akan diinvestigasi setelah badan kapal bisa diangkat kata dia Yudo berkeyakinan tidak ada kelalaian manusia karena saat proses menyelam kapal selam KRI Nanggala 402 Sudah melalui semua prosedur yang ada Prosedur itu yakni saat menyelam ada laporan penyelaman Kemudian terdengar dari si rider penjejak Bahwa kapal selam KRI Nanggala 402 telah melaksanakan peran persiapan bertempur, menyelam, dan sebagainya Dari awal saya sampaikan kapal ini tidak atau bukan Human Error Karena saat proses menyelam sudah melalui prosedur yang betul Mulai laporan penyelaman dan terdengar dari penjejak kemarin itu kata dia Kemudian ia yakin tidak plekot karena saat menyelam diketahui lampu masih menyala semuanya Artinya tidak plekot saat menyelam langsung hilang ini kata dia Prajurit TNI Angkatan Laut Gugur Seluruh awak kapal selam KRI Nanggala 402 yang berjumlah 53 dinyatakan Gugur Pada minggu 25 April 2021 sore Hal ini disampaikan oleh Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto di Base Ops Lanut I Gusti Ngurah Rai pada minggu petang Berdasar bukti-bukti otentik tersebut dapat dinyatakan bahwa KRI Nanggala 402 telah tenggelam dan seluruh awaknya telah gugur kata Hadi Ia mengatakan hal ini berdasarkan pemindaian secara akurat oleh KRI Nrigel di lokasi yang ada kemagnetan yang kuat sebelumnya Pemindaian menggunakan multi-beam sonar dan magnetometer Pemindaian ini menghasilkan citra bawah air yang lebih detail Motor Vesel Svif Rescue Singapura telah menurunkan ROV dan melakukan citra bawah air secara visual menggunakan kamera Telah diperoleh citra yang dikonfirmasi sebagai bagian dari kapal selam KRI Nanggala 402 Bagian kapal yakni meliputi kemudi vertikal belakang, jangkar, bagian luar badan tekan, kemudi selam timbul, bagian kapal yang lain termasuk baju keselamatan awak kapal MK11 Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya